1, 2, 3 Tehnya dikonan Masih yang sama ya? Masih yang sama Masih yang sama Gimana yang soal mengenai kasus peserta? Soal kasus peserta Dia sudah dijemput Kemarin hari Rabu ya Rabu jam 7 pagi Di Kuningan Di pos-posan Gak tau pas siapa Pada hari itu juga Nyokapnya jam 12.30 Persis Membunuh gue Tante mau ketemu Untuk mediasi Semoga bisa diselesaikan Secara keluargaan Oh iya tante Semoganya tante saya lagi di Bali Saya sudah seminggu di Bali Kemungkinan saya hari Kamis malam pulang Jadi kita ketemu hari juga ada tante Oh iya udah makanya Semalam di Jakarta Gue whatsapp lagi Sama Jokap yang Chris Tante saya sudah di Jakarta Besok ketemu ya Jadi rencana sore ini Gue mau ketemu untuk mediasi Seperti itu Dan kemarin Kan kemarin belum ada Komis yang kebaikan dari dia Itu kemarin Pas dia hubunginya Atau pas udah masuk Atau dimana Oh pas udah masuk Justru Makanya disitu Gue gak kecewa juga sih Karena gue gak ngarep juga Karena di hari pertama Awal penjajian Gue udah pernah nawarin Untuk mediasi Untuk damai Atau bahkan untuk Sekalian kelar di tempat Tapi dia gak mengambil Satupun itu Dan kemudian Gue ada dengar kabar juga Dia menyepelekan Udah antonima Gak usah dikulis Gimana bisa Gue ketangkep Dan kemudian Hari H Dua hari lalu Ketangkep Baru sekarang kelabakan Maksud gue Selama tiga setengah bulan Mereka pada diem Menyepelekan lah Dipikir prosesnya Gak berjalan gitu kan Tapi tiba-tiba Chris yang ketangkep Dan baru orang pertama Yang ngabarin gue Atau yang pentak gue Untuk mediasi Adalah nyokapnya Dan bahkan Kemarin gue dengar Bukan gue dengar Gue lihat sendiri Di live Humas Pak Argo ya Untuk kasusnya Chris Gue ada dengar Teriak Apa Orang media nanya Chris, Chris Menyesal gak? Dokumen Dia bilang Oh oke Oke berlanjut Apaan tapi udah Udah mau bisa melakukan Ya pengennya mereka ya Setelah tiga setengah bulan Diem Gak ada yang kontak gue Meremein gue Gue dengar seperti itu Ya ngatanya Gue gak bisa ditangkap Tenang Proses rukum itu Gak terjalan kok Oke Tapi setelah ketangkap Baru mereka keinggungan Nanyakan mediasi Untuk secara kekeluargaan Makanya dari itu Baru sore ini sih Gue mau ketemuin Karena ya Orang tua juga Gue menghargai Jadi Saya temuin Lagi sore Artinya lu masih Membuka pintu damai ya Pak? Membuka pintu damai 10% kali ya Dari 100 Kenapa begitu berat sih Kenapa begitu berat? Karena dia terus mengulang Kejadian seperti itu Dengan attitude Dia yang seperti itu Dan Dia udah Lebih dari Bukan saya aja ya Lebih dari 10 orang Yang Dia Pelakuannya seperti itu Tapi kebetulan aja Sama gue Ada pindangan bersih Makanya bisa diproses Karena kalau yang lain Cuma verbal Makanya Banyak orang yang gak suka Sama dia Jadi Dia itu gak sebaik yang di TV Bang Terima kasih Teman-teman Ada indikasi yang terlalu Terima kasih